Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dan jumpa lagi di channel gue Mekanik Rantau bersama gue Habibi Semua mudah kalau tau caranya Ini kesempatan sore ini Karena udah sore dan mulai rame Ini gue gak bakalan ngajakin Kalian buat bongkar-bongkar mesin Gue bakalan ngajakin kalian buat review-review Satu motor yang cukup legend di jamannya nih Ntar gue kasih liat motornya ya Parah Kalian bisa liat sendiri Ini motornya DKW tahun 1952 Yang masih full ori Yang gak ori cuma catnya ripen Sama kulit jognya Langsung aja kita tanya-tanya Sama yang punya Halo mas bro Ya kabar ya mas bro Kenalan dulu siapa namanya mas bro Andre Mas Andre Asal dari mana mas Claten Asal Claten Ini salah satu collect doll Bukan collector Jadi collect doll Harga cocok jual Mas ini mas Kita sedikit review-review motornya mas Siap mas Ini Kita langsung aja Dari cockpit mas Lihat Jadul banget Ini Apa itu Speedonya Speedonya kemana nih Speedonya Masih nyari-nyari Masih nyari-nyari Tapi susah ya Tapi ini Emang kayak gini Bentukannya ya Cuma isinya yang gak ada ya Ini saklarnya masih disini Saklarnya emang disini Ini teman dia Harusnya dia Ini mas Rupo Kaya memanjang gini dia harusnya Dan muternya gitu Oh muternya Ceklek Oh kayak ini Apa pesawat zaman dulu Ceklek Ceklek gitu ya Kayak mesin-mesin genset Yang gitu-gitu Buat mindain arus Ini lampun netral ya Apa-apa Sebenernya Indikator Netral ya Aku gak tau Lagi nyari referensi Ini tuh sebetulnya Apa gitu Oh Ini nomor rangkanya Asalnya disini Ini lengkap Mas ya Lengkap Oh lengkap Suratnya gak ada Oh suratnya gak Oh no paper Tahun 52 gak ada Oh no paper ya Tahun 52 gak ada Ini nomor rangkanya Nomor rangka ada Apa namanya Lobang Kusah Gak ada Cuman Kuncinya aku belum nemu Kuncinya belum nemu Ini disini posisinya ya guys Agak Gak umum Dari kada yang Banyak berbeda di Indonesia Agak gak umum Di sok belakang Di konstruksi Ini lah Konstruksi plunyernya ya Oh iya Ini Itu kalau yang tahun 56 Itu dia Ke atas gini Oh iya iya Modelan Boleh dicari teman-teman Kalau yang tahun 56 Itu di 5 Mulai dari 54 Kalau gak salah Itu dia ke atas Gue kalau motor klasik Ngerah gue guys Ini langsung pakarnya 52 Kita pacarnya seperti ini 52 kayak gini Tapi kalau 56 Udah Udah sedikit modern ya Udah lebih modern Ini yang pertama-pertamanya kali ya Gak banyak lah Di Indonesia Barang ini Yang tahun-tahun Sekir itu gak banyak Gak banyak Mungkin cuma ada beberapa unit aja Yang masih bagus dan layak pakai Yang saya yang tahu Di Solo ada Satu Solo ada Terus di Kayaknya di Tasik ada Kita review sedikit di bagian Ban depan Ban depan ini pakai lingkaran berapa mas Ring 19 ya Oh Depan belakang ring 19 Ini masih Oh reparkitnya ya Soalnya wajar lah Ini sedikit susah Nyari komponen reparkitnya Kalau lihat dari lampunya Ini masih ori mas Lampu ori Wih iya masih bosnya Jerman loh Yui bos Jerman Ini kalau lihat dari kaki-kaki depannya Kalian bisa lihat Ini masih teles Masi ori Besi semuanya Cuma ini Ini sampai ininya masih ori ya mas Ini saya gak paham nih Masi ori Kemungkinan sih New product ya New product Tapi emang bawaannya kayak gini ya Bawaannya bentuknya kayak gitu Oh ya Ini masih ori nih Karetnya masih ori Dari kaki-kaki depannya Dia masih teleskopik Jaman dulu banget Ini ya Tapi ban udah gantian ya Gak mungkin lah Tahun 52 Aduh Cakep guys Ini tampak dari depan nih Kalau kalian pengen lihat Kita lari ke mesin mas Ini CC nya berapa mas Mesin 125 cc 125 cc di jaman itu Tiga percepatan 125 cc Tiga percepatan Tiga percepatan Persalunya ada di sebelah kiri Ada di sebelah kiri guys Yang rada beda dari yang lain Yang sama kayak motor Jepang lah ya Iya Yang motor Jepang Ini motor Jepang Cuma yang bikin uniknya Rantainya di sebelah kanan ya Betul Uniknya rantainya di sebelah kanan Ini klakson ori mas Klakson kayaknya gak Enggak ya Variasi Variasi aja ya Karbunya kayak mirip-mirip L2G-an gitu Nah iya Karbunya kayak Yamaha Tua Iya Yamaha Tua Ini tapi emang orinya begini mas Enggak Karbunya harusnya kalau gak salah Bing apa ya kalau gak salah Bing Tapi udah pasti sulit ya nyarinya Ada sih kalau mau nyari Ada Cuma harganya Gak umum biasanya Dan mungkin agak lebih boros Kayaknya ya Lebih boros ya Agak lebih boros Jatuhnya agak lebih boros Ya gak tau juga Mungkin nanti temen-temen Ada yang lebih paham Ya ngomong saja di komen juga Iya kalau ada yang lebih paham Gak apa-apa Karena gue kalau untuk motor tua Kayak gini Ini gue kurang paham guys Ini 1952 Lu bayangin gue Kalau bongkar ini Gue harus nyembah dulu guys Ngeri kesambet gue Untuk rasio belakangnya Lihat Untuk ini Final gearnya Sedikit unik Karena dia Di samping Nubgear Ini langsung Masuk ke tromolnya Langsung masuk ke Tromol remnya Kayak gini Yang membedakan lagi Dengan tahun 54-56 Tromolnya Dia tromolnya Masih payung Masih payung ya Depan belakang payung Kalau yang 54-56 Udah tromol Drem Udah drem Udah besar ya Udah yang full gitu Udah yang full Udah kayak motor Jepang Biasalah Oh udah kayak motor Jepang Biasalah Tapi kalau ini drem Apa payung Payung Mekar kayak gitu Tuh guys Tromol belakangnya Membedakannya Gue gak tau Jenis sok belakang ini Kayak gimana ya Cuma ini reparkit juga Modelannya Kayak gini Unik juga sih Ini belakang Emang gak ada joknya mas Belakang memang Gak ada joknya Single seater ya Ini beberapa varian Kalau kita browsing Di Eropa tuh Ada yang dia Joknya Plana Jok model Kayak Plana kuda Kalau yang di Eropa Kayak gitu ya Ini mas Andre Hapal banget Emang dia Collect doll ya Bener-bener Collect doll Mas Ini langsung Belak-belakang aja Kalau ada yang minat Tuh Berapa dilepas 42 Nego 42 Nego Pokoknya net Sampai jadi Pokoknya Gak ada netnya Pokoknya nego Sampai jadi ya Nego Sakaropmu Nego Sakaropmu Gil Sakaropmu Oke itu dia Nah apalagi nih mas Yang unik-unik Lampu belakang nih Kita lihat dari belakang Ini masih orinya ya Ini apa Produk baru juga New produk juga New produk ya Soalnya kalau lihat dari ininya disini ya Barusnya Oh tuh Tapi hampir ori semua Ini juga namanya ori guys Jadi ya Ngakal-ngakalin Pastilah nyelah-nyelah Kayak gimana gitu Tuh kalian bisa lihat DKW 1952 Tapi kan DKW ini tipe apa sih mas aslinya DKWnya DKW tipe apa DKW RT125 DKW RT125 DKW RT125 Yogi Ini kapasitas tanki berapa liter Sekitar 6,5an kayaknya 6,5 liter 6,5 liter guys Ukurannya cukup gede juga Ini Bensin campur Oh bensin campur ya Belum ada teknologi ini ya Pompa oli Belum ada Ada tulisannya disini nih Mix apa nih DKW mixer DKW mixer Jadi memang Bensinnya harus dimix Harus dimix Pokoknya sebenarnya masih klasik guys Ya pokoknya kalau yang pengen kepo-kepo lagi Nih langsung aja Bisa DM ke IG atau Whatsappnya Whatsapp bisa Whatsapp bisa Berapa? 0857 1776 6876 6876 Kalau yang pengen kepo di IG? Nggak ada IGnya Oh nggak ada IGnya Aku orang klasik masih mainan prankster Mas Andre makasih ya Udah izinin untuk review-review Motornya sedikit Kalau untuk di mesinnya Nggak terlalu banyak lah Ini 3 percepatan Dengan Sedikit konstruksi mesinnya Berbeda dengan motor Jepang Itunya di sebelah kanan Tempat giginya Apa Tempat gearnya Gear rantainya di sebelah kanan Untuk personeling masih normal Di sebelah kiri Untuk rampnya sedikit unik Kayak gini Nah kalian bisa lihat sendiri Kenal pot pun masih klasik bawaannya dia tuh Untuk dari blok-bloknya juga kayak gitu Oke itu tadi Semoga sedikit menghibur ya Buat kalian dan sedikit Yang pengen kepo-kepo tentang motor tua Tuh kalau yang pengen minat langsung aja tuh Japri orangnya Whatsappnya tadi udah tertera ya Oke gue airin vlog gue Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari gue mekanik kantor Semua mudah kalau tau-tau-tau Bye-bye Bye-bye Terima kasih.